Hei, halo guys. Halo guys, sepertinya gitu. Kanan banget sih kalo di recording. Ayan dah sudah terkenal masuk youtube. Ah masa, gak ada yang lihat juga deh. Tidak. Kan itu hanya untuk dokumentasi ya, bukan untuk mengejar make money ya. Ya mbak E sekarang, kita membahas dulu PR yang kemarin, hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 Maret 2021. Kemarin kan ada, kalau sesetnya tugaskan untuk bagan terjadinya apa? Hujan. Hujan. Terjadinya hujan. Kemarin itu ada siapa aja? Pertama ada evaporasi. Apa evaporasi ini? Penguapan air laut. Iya, penguapan dari air laut. Dari ya, penguapan dari air laut, dari air sungai bisa. Kemudian dari apa lagi? Dari air danau juga bisa. Iya kan? Bicatut. Evaporasi. Dan juga terjadi transpirasi. Apa transpirasi? Penguapan juga. Penguapan dari? Pembuhan. Ya, bisa dari pohon. Kondensasi. Kalau yang evaporasi itu dari air laut. Sekarang, setelahnya terjadi evaporasi, terjadi apa? Kondensasi. Kondensasi. Sudah deh. Kita bikinnya, diagramnya gini aja. Diagram? Bagian. Apa dengannya diagram? Sama? Sama. Boleh. Sama. Nah, punya loso gini ya. Nah, sebenarnya ini dari transpirasi menuju menjadi apa tadi? Kita tanya. Kondensasi. Kondensasi. Apa kondensasi? Pengumunan menjadi awan. Iya. Pengumunan menjadi awan. Kalau kamu sudah kan, kemarin ini kan dibahas. Iya, udah, udah. Bunda, udah. Pengumunan. Itu punya loso. Pengumunan dari uap air. Dari uap air menjadi apa? Awan tadi ya. Tanya hawa-hawa ya. Dari uap air menjadi awan. Setelah kondensasi berubah menjadi apa? Presipitasi. Presipitasi. Apa itu presipitasi? Turunnya air hujan. Membekuman dinginnya air hujan jadi awan. Presipitasi. Ini turunnya air hujan. Turunnya air hujan. Oh, air hujan. Ini sudah terjadi air hujan. Setelah itu terjadi apa lagi? Infiltrasi. Apa infiltrasi? Penyerapan air hujan ke tanah. Iya. Penyerapan air hujan ke tanah. Infiltrasi. Atau penyerapan air ke tanah. Sudah? Kayak gini kamu bikin bagiannya. Kalau enggak lengkap. Iya, menaju kayak gitu. Enggak. Salah banget. Aku benar-benar salah. Salah banget. Iya, emang. Salah banget. Tidak sebeda negara. Selah banget ya. Udah diberi. Langsung, Bu. Ada peranet. Langsung evaporasi. Kondensisasi. Di dalam super-series. Ijin ke toilet. Bentar. Awas kerbong. Sekarang. Nah, dari proses ini. Kemarin. Jadi yang prosesnya itu yang penting-penting ya. Loser safety boleh kasih kotak. Jatuh aja lah. Yang penting itu evaporasi. Kemudian transpirasi. Kemudian dari evaporasi dan transpirasi akan menjadi apa? Kondensisasi. Setelah itu akan menjadi? Presipitasi. Ya, presipitasi. 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 Setelah presipitasi kemudian menjadi filtrasi. Ingat terasi dah. Jangan lah. Kasihnya aja yang di ini. Sekarang ada kemarin ada soal lagi kan. Mana perubahan yang dapat berubah wujud. Berubah bentuk menjadi kuliah. Yang perubahan wujud tidak dapat kembali, gak ada. Perubahan wujud yang dapat kembali ke bentuk semula. Jangan aja. Evaporasi dan kondensasi. Kondensasi. Kalau sudah penggunaan itu jarang bisa menjadi kebentuk semula. Oh, evaporasi dan presipitasi? Ya, evaporasi dan presipitasi. Jadinya kalau dari penguapan kemudian menjadi air hujan. Nah, itu bisa kembali lagi ke bentuk semula. Dari air hujan bisa lagi kembali menjadi penguap. Ya kan? Nah, itu namanya. Aku juga nulis gitu loh. Gitu, oke. Boleh jadi evaporasi ke... Aku pindah banget. Sumpah. Sama aku pindah banget. Kemudian kembali. Bukan kembali. Evaporasi ke kondensasi ya. Gimana manungnya ya? Tidak. Ya enggak apa. Dibenerin, dibenerin. Dari presipitasi. Waduh, tidak kebelin. Kemudian... Lalu saya tahu aku sudah tipek berapa kali dah sih. Berapa kali? Lalu saya... Hampir lima kali loh. Kebel, tebel banget. Boleh dilulis. Langsung ayuh. Gak ada. Kemudian setelahnya dari evaporasi ke presipitasi, transpirasi berarti bisa enggak? Transpirasi ini. Transpirasi kan juga penguangan. Bisa enggak? Perubahan wujud yang dapat kembali ke bentuk semula. Tuh, kok enggak ada suaranya? Kan harusnya mintanya yang diem, hening gitu. Tuh, kan harusnya tidak minta yang diem. Kapan harusnya diminta yang diem? Lebih suka yang diem? Enggak. Gak suka yang diem. Bisa wale. Bisa enggak? Dari transpirasi ke presipitasi. Gak panggung. 50%. 50%. Dari mana? 70. Dari transpirasi ke presipitasi. Gak bisa sih. Gak bisa. Kenapa? Eh, bentar. Bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa. Tapi daerah rasa. Bisa. Jadi dari transpirasi kan juga sama-sama penguapan ke air hujan. Kemudian dari air hujan bisa lagi nanti menguapkan lewat tunjuk. Iya, turun terus menguap lagi. Untung ada kit. Kalau ada kit gimana mau jawab aku? Loh, enggak apa-apa. Kamu pikir harus susah. Sudah direbut. Sudah direbut. Sudah direbut. Jawabannya sudah direbut. Oke. Gini ya. Kadang juga. Bisa yang ngerjain jadi kasih tahu jawabannya sama kita. Sekarang berarti adakah perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula? Ada, Kak? Tidak. 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 Tidak tahu. Tidak dapat kembali ke bentuk semula? Penyerapan air hujan, Kak? Ada. Ada. Ada apa aja berarti tadi? Terasi. Banyak. Banyak. Tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang mana? Yang mana? Ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Dari kondensasi tadi, Kak. Menurutku juga. Dari kondensasi ke evaporasi. Ini kan tadi katanya gak ada. Gak bisa kembali ke bentuk semula, Kak. Gak tahu, Kak. Gak tahu maksudnya apa. Yaudah jawab iya. Eh, kok gitu sih? Tapi kan kalau... Ayo, kalau apa? Si Vihlasi juga. Kan kondensasi itu kan pengembunan. Kondensasi pengembunan. Ada, Nda, ini? Ada apa, Lasya? Dari mengembun menjadi uap lagi. Mengembun menjadi uap lagi. Bisa gak? Sedang mikir loh, Sebentar. Sedang mikir, Sedang mikir. Sedang mikir. Bisa kah kalau turut hujan? Nah, mengembun kan juga uap loh, Su. Nah, mengembun juga uap. Waduh, gimana ini? Gimana, gimana? Ayo, ayo, ayo. Ada gak perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula? Ada. Ada. Ada, Lasya. Dari siapa? Dari... Evaporasi. Dari evaporasi ke... Ke pres... Eh, oh, kondensasi. Karena apa? Sebab... Nah, ini dia. Sebab... Evaporasi itu kan dari gas ya. Sebab evaporasi merupakan uap air. Sedangkan kondensasi. Apa? Kondensasi... Adalah... Adalah... Uap angin, uap air... Uap air yang... Uap air yang menjadi... Yang di... Yang di... Dia ada? Iya dong. Kondensasi kan pengembunan. Uap air yang didinginkan. Nengkol pasti binter ini. Uap air. Uap air. Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Uap air yang didinginkan menjadi embun yang berkumpul menjadi awan. Baru mau minum, udah disurutnya terlagi nih. Ini, jadinya sama-sama gas, ya. Sama-sama gas. Jadinya kalau sudah dia menjadi awan, akhirnya kan ini pertama uap air. Evaporasi itu kan uap air ya. Uap air ini bentuknya apa berarti? Uap air bentuknya... Gas. 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 Oh iya. Wah, lewisnya. Uap air. Uap air aku habis. Sedangkan kondensasi adalah uap air yang dibikinkan menjadi embun. Embun yang berkumpul. Embun ini? Embun ini apa bentuknya? Embun itu bentuknya gas. Embun ini bentuknya apa? Titik. Gas. Gas. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Oh ala. Ya, titik-titik air. Tidak terlihat. Sehingga terbentuk menjadi awan. 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 Jadi kalau dia itu... Jadi dia masih berubah titik-titik air aja. Karena mengalami pengembunannya. Wah, susah. Oh oh. Pernah pegang awan lo si. Tidak. Awan kan kayak kapas. Tidak sih naik pesawat abis itu buka, keluar. Ambil awan untuk membuat cloud bread. Bisa. Coba dipahami dulu. Tidak. 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 Wow otaknya ngelek. Perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang mana? Dari evaporasi ke kondensasi. Sebab evaporasi kan merupakan uap air berbentuk gas. Sedangkan kondensasi itu juga uap air yang didinginkan menjadi embun. Menjadi titik-titik air masih ya. Tapi yang berkumpul sehingga terbentuk awan. Nah ini dia. Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi dari kondensasi ke evaporasi. Evaporasi ke kondensasi itu tidak bisa. Harus ada salah satu. Salah satu apa loh Surni? Harus ada salah satu peristiwa sehingga uap airnya ini tadi. Titik-titik airnya ini turun menjadi hujan. Kalau sudah jadi hujan nanti bisa menguapkan uap air. Hujan rintik-rintik. Jadinya kalau sudah kondensasi. Ini dari evaporasi ke kondensasi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu ya. Menurutmu ini kan bagan terjadinya hujan itu nama lainnya itu sama aja dengan siklus air. Jadi nama lainnya adalah siklus air. Siklus air ini bisa terus berlanjut. Coba membayangkan evaporasi dan transpirasi ya. Kemudian terjadi kondensasi. Habis itu presifikasi. Kemudian ini filtrasi. Dari kelima siklus air ini mana yang paling penting menurutmu? Untuk kehidupan di bumi. Presipitasi. 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 No. Bentar loh saya mikir loh. Oh kondensasi. Eh. Kondensasi no. Gak ada. Bentar 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 bentar. Oh presipitasi. 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 Bagus. Penyelapan air ketangah ini yang penting ya. Lalu saya kasih loh. Oh iya kan nama-nama. Karena penyerapan air ketangah ini. Kita harus punya banyak pokor. Supaya cadangan air bersih kita itu semakin banyak. Nah. Kalau sudah cadangan air bersihnya banyak. Berarti nanti kan bisa dijadikan air minum. Ya kan. Bisa dimasak. Bisa buat mandi. Nah gitu. Jadi infiltrasi ini yang harus dijaga. Kalau infiltrasi ini tidak ada. Nanti bisa ngaruh ini. Terhadap transpirasi. Loh kok bisa. Berarti gak ada kata yang ada. Iya. Karena gak ada. Oh iya. Gak ada tumbuhan. Gak ada penguapan dari tumbuhan. Loh lause. Nanti kan ada evaporasi. Gitu. Tunggu. Kalau ini penguapan dari tumbuhan aja gak ada. Berarti airnya itu langsung hilang ya. Gak ada air yang di dalam. Iya. Air sungai kan ada. Loh seserti. Air sungai bisa surut. Waduh. Air sungai kalau surut. Nanti lautnya bagaimana? Laut-laut. Lautnya juga akan surut juga. Tau kan asalnya air laut. Iya. Soalnya air laut itu dari sungai mengalir terus ke laut. Iya. Dari sungai mengalir ke laut. Nah. Akhirnya evaporasi juga akan terganggu. Itu. Sehingga ya kondensasinya gak ada. Lalu aku punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kenapa kalau misalnya air laut itu asin padahal mengalirnya dari sungai? Nah. Sungai kan gak asin. Di laut itu banyak ganggang. Ya. Banyak ganggang. Ada pasir. Ada pasir. Yang bisa. Terutama ganggangnya. Yang bisa memproduksi sanitasi. Jadi sanitasi itu adalah garam. Nah. Dapat menghasilkan garam yang tinggi. Kamu pernah dengar laut mati? Pernah. Pernah. Baru kan dekat. Laut mati itu kita bisa melayang kan? Iya bisa. Bisa melayang. Bisa melayang. Di atasnya air laut. Kenapa? Karena disana. Adar garamnya sangat tinggi. Jadi sampai kita bisa mengapung. Jadi kita juga sangat tinggi. Atau bak bayangkan. Kalau air laut itu tidak asin. Pasti disitu. Banyak sekali ya bak. Banyak sekali. Kuman. Coba ya. Kok bisa lo sehyu? Karena sanitasi yang terbesar itu ada di laut. Kenapa tidak itu? Misalkan pesawat jatuh. Ke laut. Bangkainya banyak. Ya karena ada sanitasi terbesar. Karena ada apa namanya? Ada sanitasi itu adalah pemakan bakteri terbesar. Yang menyebabkan tidak pembusukan. Yang menyebabkan pembusukan tetapi tidak berbau. Nah itu garam. Untung sama Tuhan itu diciptakan yang namanya si air laut asin. Sehingga. Kita tidak bisa mencium aroma busuk dari laut. Padahal semuanya itu. Kayaknya tempat sampah paling besar itu ya di laut. Ya enggak sih? Mulai dari air. Ya. Menyebabkan ke mana laut. Menyebabkan ke laut. Tapi enggak ada. Dan kalau di agamanya laut itu. Semua hewan yang ada di laut. Itu boleh dimakan. Semua. Ya sama lah si. Beracun lah lah si. Pokoknya semua hewan yang ada di laut. Itu boleh dimakan. Karena itu hewan yang ada di laut itu. Sudah mengandung sanitasi. Sudah apa namanya? Beracun lah si. Ya kalau ada yang beracun ya enggak usah dimakan. Tapi istilahnya itu boleh dimakan semua. Berarti itu aman. Betul. Kalau misalkan ada yang beracun ya enggak usah dimakan. Ya masa kayak kita mau makan ikan badut. Apa ikan badut? Kan ya gak usah ya. Ikan badut loh si ikan. Kamu pernah makan ikan badut? Ikan buntah. Enggak, enggak pernah langsung. Mernanya ikan badut. Iya tadi enggak pernah langsung gambarnya enggak tahu ya. Waduh. Nemo itu loh ikan badut itu. Nemo itu ikan badut. Iya Nemo. Nemo itu loh ikan badut. Yuk. Sudah selesai. Mulai tantar loh si. Ya jadi itu ya. Jadi ada perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yaitu dari evaporasi ke tendensasi. Atau sebaliknya ke tendensasi ke evaporasi. Sebab ya dia masih menjadi titik-titik air. Masih menjadi embun. Ya. Masih menjadi awan. Jadi kalau mau kembali ke evaporasi itu harus menjadi air hujan dulu. Baru bisa ke evaporasi. Istilahnya seperti itu. Karena sama-sama masih ada di atas. Apa? Di atas langit ya. Di atas apa? Nah di atas bumi ya. Masih ada di atas bumi. Tapi di bawah langit. Kasian. Tahu bedanya langit? Sama awan. Tempatnya di mana? Tahu, tahu. Kalau langit itu luar angkasa. Iya. Masih ada di angkasa ya. Jadi batasnya itu adalah atmosfer. Awan putih, langit, biru. Waduh. Harusnya itu adalah atmosfer. Kalau masih di dalamnya atmosfer yang bisa kita lihat ini. Itu berarti namanya angkasa. Ya. Selanjutnya kita lihat halaman 168. Yuk dibaca. Ya. Gio. Ini langit setiap. Harusnya masih buku. Aduh langit belum ngambil buku. Halaman 168. Yang disekulakan sudah selesai loh materinya. Yang disekulakan sudah selesai. Maksudnya. Halaman dibahas semuanya. Jadi semua soalnya sudah dibahas ya. 168. Ya halaman 168. Ini di angkus ya. Ya. Finish ini ya. Belum. 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 Finish. 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 Finish dari mana? Yuk. Halaman 168. Silahkan dibaca, Jill. Nomor 1. Pilihlah jawabannya yang tepat. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Oke. 1. Membiarkan es batu di tempat terbuka. 2. Membiarkan es batu di tempat terbuka. Berarti itu nanti peristiwanya akan mengalami, akan melepaskan kalor atau menerima kalor? Aku sih. Lepaskan. 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 Ya. Akan melepaskan kalor. Perubahan wujudnya dari mana ke mana, Jill? Dari. Dari. Entar. Perubahan wujud. Perubahan wujud. Perubahan wujud. Perubahan wujud. Es batu di tempat terbuka. Padat terbuka. Padat terbuka. Padat terbuka. Padat terbuka. Padat terbuka. Namanya? Mencair. Iya. Boleh ditulis. Jadi nanti lebih enak kalau mengerjakan soal. Nomor 2. Silahkan Faustino. Baca. Buka botol spiritus. Oke. Spiritus itu seperti kayak bensin. Jatuh juga. Tika dibuka. Langsung tercium baunya. Kok bisa tercium baunya? Kenapa? Pernah aku lah. Saya buat ngelap. Buat ngelap apa gitu. Warnanya spiritus. Warnanya ungu. Warnanya ungu. Itu terjadi proses apa, Faustin? Penguatan. Penguatan. Berarti dia melepas kalor atau mengerina kalau? Menerima. 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 Menerima kalor. Dari apa keamanan? Dari cair ke uap. Cair ke uap. Gas, gas, gas. Ada air ke uap. Dari cair ke uap. Namanya menguap. Silahkan. Selanjutnya, Pedri. Yang ketiga. Mendiamkan cairan agar agar di udara terbuka. Oke. Berarti menerima kalor atau melepaskan kalor? Betul. Kalau menerima itu berarti makin panas. Kalau melepaskan itu berarti makin dingin. Ya, melepaskan kalor. Kalau melepaskan kalor berarti prosesnya dari apa ke apa? Dari wujud apa ke apa? Dari panas ke dingin. Dari panas ke dingin. Agar-agarnya. Dari dingin. Dari dingin ke panas. Eh, dari. Dari padat ke cair. Masa dari padat ke cair? Opa, dari ke cair. Dari cair ke padat. Iya, dari cair ke padat. Kepada semuanya. Apa nanya? Kalau dari cair ke padat? Membeku. 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 Memanaskan mentega dalam panci. Ya. Menerima. Yes, menerima kalor. Perubahan wujudnya dari apa? Padat ke cair. Padat ke cair namanya? Langsung sekali. Namanya mencair. Yes, namanya mencair. Ijin minum. Ini konsepnya ya anak ya. Jadi kayak gini kamu harus tahu. V, nomor lima. Silahkan dibaca V. Menjemur pakaian basah. Ya, menjemur pakaian basah. Berarti ini menerima kalor atau melepaskan kalor? Menerima. Menerima. Hah? Ijin menerima kalor. Melepas. Ya, menerima dong. Menerima? Kan melepasannya cuma anak dua. Ditanyainnya. Oh, iya. Lupa. Aduh. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Bisa lah. Soalnya kan diserap matahari ya. Oh, iya. Betul panas kan? Iya. Jadi apa-apa? Berarti. Basah kebaju. Kering. Basah kebaju. Kering. Basah kebaju. Basah kebaju. Dari apa berarti? Basah kebaju. Maksudnya. Dari. Wujudnya. Dari basah itu. Bujud apa? Kalau basah itu. Cair. Cair. Masudnya. Cair. Tak. Setara menjadi jawabnya. Eh apa jawabannya kok basah kebaju. Dan jawab bukan P. Dari baju kering. Ini maksudnya ya Memasukkan air ke dalam freezer Oke ini menerima atau melepaskan Gampang ini Jelas ya sudah Jelas soalnya kan didinginkan Jadi apa-apa ini berarti Cair kepadat Wipinter Cair kepadat katanya Jadi cair kepadat Namanya Berarti sekarang jawaban Nomor satu Peristiwa yang melepaskan kalor Ini yang di depannya Ada Jaiden Ayo Jaiden Nomor satu Peristiwa yang melepaskan kalor Silahkan dibaca Jaiden Jaiden Ganteng Ayo dibaca Ayo jangan dibaca kan Ayo dibaca Ayo Jaiden Silahkan dibaca Berarti salah ngomong Ayo jangan dibaca Ayo dibaca maksudnya Jaiden Let's go Dalaman 168 Yang melepaskan kalor Ditunjukkan oleh nomor Yang berapa berarti Ini keras Tapi pas Inggris kecil Ya itu Nomor berapa berarti Nomor berapa Pilihannya Sudah Nomor 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 Sekarang Tiga Dan Enam Pintar Sekali Nomor satu itu mau enggak Nomor satu udah Jawabannya mana ada dua lah Nomor satu itu menerima kalor Siapa tadi Jawabannya Iya Nomor satu menerima kalor Tapi nomor Tapi nomor tiganya enggak Nomor satu itu menerima kalor Kan jahit Kan jahit Kan jahit bingung lah Iya Berarti jawabannya yang mana Ini jawabannya Satu Tiga Nomor Nomor dua Dibaca Edward Jawabannya apa ya C Nomor satu menerima kalor Kan es basuhnya di Taruh di tempat terbuka Akhirnya dia kan Jadi cair Karena dia menerima kalor Tadi C yang jawab Oh Oke Gitu Yuk Edward Nomor dua dibaca Kestiwa yang menyerap kalor Ditunjukkan oleh nomor Yang menyerap kalor Berarti yang menerima Yang B Menyerap kalor Itu berarti sama aja dengan menerima Yang mana nak Yang B Yang B Tuh Jawabannya Berarti B Selanjutnya Audrey Silahkan dibaca nomor tiga Lah kok salah semua aku Nah kok bisa Dari Pujuknya C nomor dua Yang ditunjukkan oleh nomor Ya padat menjadi cair Ya yang mana Satu dan empat Satu dan empat Jawaban apa Pintar Jawabannya B lagi Lexi Lexi Nomor empat Dibaca Lexi Perubahan wujud Benda yang menghasilkan Gas ditunjukkan oleh nomor Ya menghasilkan gas itu Berarti yang menguap Yang menguap Yang C Yang C Yang C Apa yang C Dua dan lima Ya oke Selanjutnya Excel Apakah Excel bisa Membaca Tidak bisa Tidak bisa Tidak cair Yang kehilangan panas Akan Yang kehilangan panas Kehilangan panas itu berarti Melepaskan kalor Ya Kehilangan panas Itu artinya Kehilangan panas Itu artinya Melepaskan kalor Yang mana C Bebek atau dadun Yang mana Excel Yang apa Menguap Menguap Kalau menguap ini Menerima kalor Membuku-membuku ya Iya Membuku Berarti jawaban D Betul Ya oke Sekarang Nomor 6 Silahkan Mana Terus ini Kok gak ada Sudah Tadi Salah Salah Nomor 6 Maaf Ya salah Silahkan nomor 6 Satu perubahan Wujud benda Yang dapat kembali Ke bentuk semula Adalah Oke Yang kembali Ke bentuk semula Kalau kayu Dibakar Kayu dibakar Kayu dibakar Ini jadi apa Abu Abu Oh Jadi arang Yang buat Barang Kalau kertas Dibakar Jadi apa Menjadi Jadi abu Abu Jadi Abu Abu Hitam Iya Jadi Abu Hitam Kalau kain Dibakar Jadi Abu Cair Dibakar Jadi Cair Kalau Dibakar Berarti yang dapat Kembali Ke bentuk semula Yang mana Jadi Jawabannya Apa Untung Betul Nomor 6 Tadi Ya Silahkan S malok Dapat kembali Ke bentuk semula Dengan cara S malok Dapat kembali Lagi ke bentuk semula S Dibakar 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 Dimasukkan Dimasukkan Kedalam Freezer Supaya Apa Melepaskan Kalor Supaya Membeku Melepaskan Kalor Melepaskan Yang nomor 8 Faustino Dibakar 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 Gembar Berikut Untuk Menjawab Nomor 8 Ubar Wujud Yang disunjukkan Pada Gembar Apa Itu Titik-titik Air Apa Oh Sampai Penyuk Liman Salah Mengembun 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 Ya dan itu Titik-titik air ya Mengembun Bingung Bingung Pokoknya inget aja Hau yang Titik-titik Selanjutnya Sherry Silahkan nomor 9 Dibaca Pada Pada peristiwa Pada peristiwa yang ditunjukkan Gambar terjadi perubahan wujud dari gas menjadi cair Mengembun dari gas menjadi cair Gas menjadi cair Betul Selanjutnya Selanjutnya Nomor 10 Ini Ini gak pernah Ada V Silahkan V Nomor 10 Dibaca Peristiwa yang ditunjukkan pada gambar Umumnya terjadi Gambar yang menemukan itu Embun terjadi pada Jum Atau sore hari Malam hari Yang mana Suruh 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 Joghurt Pasuk Suruh Ada Embun Pada Sabih Pagi hari Pagi 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 Iya tapi Kadang Pagi Kadang-kadang Jam 5 gitu kan Gak panas Pada pagi Sekarang nomor 11 Jenny Dibaca Wujud Benda yang Terbentuk pada Peristiwa Pengembunan Pengembunan Kayak kondensasi Tadi Oh gampang Jen Dapat kembali Seperti wujud semua Dapat kembali Ke bentuk semula Atau tidak Dapat 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 Ini ya nak ya Dapat Kembali ke bentuk semula Aku Gak tau Tidak Aku tidak Aku Aku dapat Aku dapat Dapat tidak Dapat tidak Dapat Gak dapat Gak dapat Sebabannya Pengembunan Do Pengembunan dapat sih Kan dari gas Jadi cair Terus cair lagi kan Bisa jadi gas Oh iya ya Berarti Dapat Dapat Kembali Ke wujud semula Eh nak Kalau yang tadi Kalau yang tadi Kan dari evaporasi Evaporasi Ke Kondensasi Ya Nah ini Sama-sama ada Dimana Sebab Sama-sama ada Dimana Maksudnya Ada di Angkasa Di bumi Sama-sama ada di Angkasa kan Nah kalau misalkan Dia itu mau Kembali ke bentuk semula Berarti dia Harus Kepresipitasi Dulu Gitu ya Ngerti maksudnya Lo Ya Yang ngerti Air hujan Kalau dari Pengembunan yang ini Dari peristiwa Dari peristiwa Pengembunan Pengembunan itu Dari gas Menjadi cair Dari gas Menjadi cair Kemudian Bisa lagi Bisa diubah lagi Dari cair Menjadi gas Ini bisa kembali lagi Ke bentuk semula Asalkan Di apakan Berarti Gas ke cair Cair ke gas Ini Bisa kembali Ke bentuk semula Jika Dipanaskan Jadi gas Menjadi cair kan Jadi kalau gas Menjadi pair Ini kan Didinginkan Nah Kalau dia dipanaskan Itu akan Berubah lagi Dari cair Menjadi gas Seperti maksudnya Lo Nanti kayaknya Jadi kan Pertama Dari cair Menjadi gas Pertama itu Cair menjadi gas Dipanaskan Nanti di atapnya Tutupnya Apa namanya Misalkan ada air Di atas Pengembun Akhirnya kan Terjadi uap air Iya kan Air Uap airnya itu Jika didinginkan Akan menjadi Embun Setelah menjadi Embun Bisa Kalau dipanaskan lagi Menjadi Cair lagi Cair lagi Oh iya Nah Tapi kalau Si evaporasi Ke kondensasi Itu sama-sama Di angkasa Nah Kalau misalkan Dia Dari kondensasi Kembali ke evaporasi Itu Tidak bisa Jadinya Harus apa Harus Ke presipitasi Dulu Kalau dia Sudah turun Hujan Baru Bisa Ke evap Lagi Bisa Menguap lagi Itu bedanya Nah Itu jadi bedanya Jadi kalau Peristiwa Pengembunan Itu dapat Kembali ke Wujud semula Jadi Sini ngerti Yang Enggir 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 Agak Agak Mengerti Agak Mengerti Sekarang Kalau nomor 12 Silahkan Dibaca Jaiden Nomor 12 Nomor 12 Dan Menyebabkan Kalau dapat Menyebabkan Kalau dapat Panas Berarti Dapat Menyebabkan Terjadinya Perubahan Perubahan Wujud Perubahan Wujud Boleh Apalagi Kalau ada Panas Berarti Sungguhnya Berubah Enggak Iya Berubahlah Bentuknya Berubah Enggak Tergantung Bendanya Tergantung Bendanya Apa aja S batu Kalau es batu Bisa Bisa mencair Jadi Bisa juga Tiga Terjadi Perubahan Wujud Terjadi Perubahan Sungguh Dan Terjadi Perubahan Bentuk Nomor 13 Silahkan Audrey Dibaca Contoh Perubahan Wujud Benda Yang Tidak Dapat Kembali Adalah Kayu Yang Dibakar Cair Kayu Yang Dibakar Boleh Ada Kayu Yang Dibakar Kemudian Apalagi Ya Itu Kayu Dibakar Menjadi Arang Eh Nah Lebih baik Kita Sepakati Aja Untuk Evaporasi Dan Kondensasi Ini Berarti Istilahnya Dia masih bisa Kembali Ke bentuk Semula Tetap Kamu Tadi Yang Itu Coba Yang Nomor Adakah Perubahan Yang Tidak Dapat Yang hujan Tadi Loh Ya Kenapa Yang Tidak Dapat Kembali Ke Bentuk Semula Ini Kan Istilahnya Itu Berarti Kalau Kita Jawab Tidak Ada Kenapa Karena Kalau Ini Kan Kondensasi Walaupun Dia Sama-sama Di Angkasa Tapi Bentuknya Masih Cair Bentuknya Masih Cair Menurut Nose Tidak Ada Sebenarnya Ada Evaporasi Kondensasi Itu Langsung Kamu Kasih Arsiran Aja Salah Itu Aja Tidak Ada Sebab Semua Wujud Semua Wujud Berasal Dari Wujud Apa Itu Dari Wujud Cair Menjadi Gas Kemudian Kembali Ke Bentuk Cair Karena Nanti Itu Semuanya Apa Namanya Evaporasi Gitu Aja Jadi Pokoknya Kalau Pengembunan Berarti Kondensasi Itu Kita Juga Bisa Kembali Ke Bentuk Semula Gitu Aja Udah Biar Nanti Kalian Lebih Mudah Memahami Ya Enggak Sih Pengo Pengo Coba Pokoknya Gini Kalau Tidak Bisa Kembali Ke Bentuk Semula Itu Wujudnya Langsung Berubah Bentuk Berubah Wujud Berubah Ke Sesuatu Yang Baru Gitu Aja Kayak Kayu Di Bakar Berubah Ke Sesuatu Yang Baru Kalau Yang Tidak Dapat Kembali Ke Bentuk Semula Itu Masih Wujudnya Cair Padat Gas Nanti Kembali Lagi Ke Cair Padat Gas Itu Dari Sini Ngerti Maksudnya Lose Ngerti Mungkin Pokoknya Gitu Jadi Kalau Perubahan Wujud Yang Tidak Dapat Kembali Ke Bentuk Semula Itu Langsung Menjadi Wujud Yang Lain Wujud Baru Wujud Baru Yang Lain Gitu Ya Oh Oke Oke Sudah Bisa Bisa Selanjutnya Nomor 14 Dibaca Siapa yang Belum Audrey Audrey Lagi Sudah Adwen Adwen Coba Adwen Jenny Lose Jarang Leksi Loh Leksi Wangi Terjadi Perubahan Wujud Perubahan Wujud Apa Aja Dari Cairan Bunga Dipanaskan Air Jadi Apa Cairan Bunga Dipanaskan Jadi Apa Berarti Cairan Bunga Air Bunga Dipanaskan Air Bunga Dipanaskan Berarti Air Air Menguap Setelah Menguap Kemudian Wap Air Air Didinginkan Wap Air Didinginkan Menjadi Apa Berarti Pengembunan Jadi Ada Dua Proses Ada Penguapan Sama Pengembunan Terakhir Leksi Nomor 15 Silahkan Leksi Lose Lose Mentega Cair Yang Dimasukkan Ke Dalam Lemari Es Akan Membeku Ya Mudah Ya Membeku Sudah Nanti Semoga Lose Serti Bisa Membuat Fisis Jika Tidak Berarti Nanti PR-nya Hanya-nya Kalian Kerjakan Yang Roma Wicin Nomor 17 Dan 18 Ya Aku Setuju Ini Ajalah Coba PS PS-nya Yang Nomor A Yang Nomor 1 Sampai 15 Ini Yang Dipoto PR-nya Hanya Dua Nomor Aja Nomor 17 Oh Kok Dua Nomor 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 Oh Ada 17 Nomor 16 Sudah Dikerjakan Kemarin Iya Sudah Dibahas Kan Sama Lose Oh Iya Tidak 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 17 Sampai 20 Sudah Itu What Kamu tulis Dibu Tulis Susah Puisi Saja Ada Puisi Saja Itu Saja Itu Saja Dek Puisi Nggak Bisa Puisi Saja Puisi Saja Puisi Saja Pertama Pertama Kali Anak Kelas Pertama Kali Hanya Hanya Tapi Nggak Semua Kayaknya Nggak Semua Anak Lagi Empat Nomor Hanya Empat Nomor Aja Ya Hanya Tapi Mikernya Sudah Bisa Tapi Paling Baca Puisi Saja Nggak 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 Mudah Nggak 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 Kalau Mudah Kenapa Dapat NTTT Air Pada Pertama Kamu Jangan Lihat Kamu Jangan Lihat Sex Evapper Evaporasi Sama Koorden Sasi Dapat Kembali Semua Ya Iya Terima kasih Salah yang pertama Kita perbaiki Sudah diperbaiki Aku pengen offline Tapi badannya sakit semua Gak apa Pengen offline juga Cuma takut nyebarin virus omitron Aku nyebarin virus omitron Aku kayaknya hari Rabu Aku kayaknya Yaudah deh Sampai disini dulu Bermanfaat Lushu mau ngajar Lushu 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 Yo on Kelas 1 Orang 1 Aku dengannya kelas 1 Aku berarti Sampai disini dulu Aku ruang Sampai disini Semoga Ayo Ambil Ayo Oczywiście